Jangan Sungkan Masuk Kejabung Jangan merasa takut Siapapun orangnya Silahkan Masuk Kejabung Hai, selamat datang di Jelajah Negeri Ya mungkin kalian bertanya-tanya Kenapa Jelajah Negeri pada kesempatan kali ini Saya berada dalam ruangan Ya oke, jadi di akhir pekan kemarin Banyak sekali teman-teman yang mengajak saya Untuk mengunjungi suatu daerah yang berada di Lampung Bahkan sampai Wabu pun mengajak saya untuk mengunjungi tempat ini Ya kenapa saya dipaksa untuk mengunjungi tempat ini Ya dikarenakan seperti yang banyak orang tahu Kalau kita searching kata kunci di internet Tentang Lampung atau bahkan Jabung spesifiknya Disitu banyak sekali berita kriminalitas yang muncul Dan di kemarin kali ini Saya ingin membahas sisi lain dari Provinsi Lampung Dan tempatnya di Jabung Yang katanya disitu adalah daerah kriminalitas Ya Lampung sendiri banyak dikenal oleh halaya umum Tentang kejelekannya Pokoknya kalau udah denger kata Lampung Yang ada di benak orang itu adalah Begal 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 Mungkin satu lagi yang dienget Andika kangen ben Ya mungkin hanya itu aja yang dienget Padahal Lampung itu banyak sisi baiknya Banyak sisi positif dari Lampung Dan bahkan untuk wisata alamnya pun indah-indah Makanya saya membuat konten Jelajah Negeri Maka dari itu saya ingin membahas sisi lain Dari Provinsi Lampung Yang dianggap orang itu buruk Jadi selamat datang di Jelajah Negeri Oke teman-teman Jadi ceritanya kemarin saya sudah sempat mengunjungi Daerah yang katanya disitu adalah Tempat Sarang Begal Jadi ini sekarang kita memasuki perjalanan Di Jabung dan jalannya Ya begini Berlompok-lompok Ketika itu saya berangkat dari metro Dari kota saya menuju ke Jabung Kurang lebih perjalanan 2-3 jam Sebenarnya kita naik bus Dan disanapun jalannya memang sudah bagus Jalan utama dan tapi kita menuju ke tempat Untuk lokasi wisatanya Itu jalannya agak sedikit hancur Tapi sekarang alhamdulillahnya Sudah mulai direnovasi Karena sudah ada tempat wisata yang kita buat Dan yang saya bahagakan dari Jabung ini Mereka berani membuka tempat wisata untuk umum Jadi disini adalah wisata Waikuruh Yang mana pada awal pembangunannya Yang melihat dari antusiasme warga masyarakat di sekitar desa Karena gemuruh airnya yang begitu deras Nah jadi kita dari situ tergerak Ingin membuatkan wisata dari pemuda-pemuda Jabung Kalau kita mendengar kata Jabung Pokoknya udah serem aja begitu ya Jadi di tempat yang katanya orang serem ini Sekarang sudah dibuka tempat pemandian Semacam pemandian begitulah Tapi itu masih alami langsung dari alam Begitu Jadi airnya sangat jernih banget Dan ketika saya kemarin kesana Alhamdulillah Antusias masyarakat itu sangat ramai sekali Bahkan masyarakatnya pun ketika saya berkunjung kesana Ya gak serem Mereka senyum Senyum sapa Negur Bahkan ya mereka itu berani menyapa duluan Dan kasih senyum duluan begitu Gubuk derita Gubuk derita itu apa bu? Gubuk derita Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Saya hidup dulu bu Gitu Kalau emang lo buat bahasa Lampung Emang begitu ya Emang keliatannya keras Sama aja kayak kita di Palembang Kayak di Medan Begitu keliatannya Logatnya keras Padahal ya emang logatnya begitu Masih ada kok hatinya yang baik-baik Intinya Namanya kriminal Namanya kejahatan itu Ada dimana aja Itu adalah oknum Begitu Dan yang saya banggakan disini adalah Warga Jabung berani menuliskan Kisahnya sendiri Di dalam buku ini Jabung The Untold Stories Ya cerita baik yang tidak terungkap Yang berada di Jabung Jadi di dalam buku ini adalah Cerita warga yang ada di kampungnya sendiri Begitu Jadi banyak ungkapan dari masyarakat-masyarakat disana Karena ingin sekali mengubah desanya Dengan citra yang baik Ya karena emang nyakit juga sih ya Kita tinggal disitu Kita berbaur baik Dengan masyarakat disitu Tapi kita dinilai buruk Dengan masyarakat umum Itu gak enak banget Jadi di tempat ini Banyak sekali cerita menarik Yang tidak terungkap Ke masyarakat Kebanyakan yang terungkap Di masyarakat itu Hanya cerita-cerita buruknya saja Ternyata lebih banyak Masyarakat yang baik Yang ingin merubah citra tempatnya itu Untuk menjadi lebih baik lagi Makanya Kita bantu dengan cara ini Bahkan saya melakukan ini pun Ya dari hati Saya gak dibayar oleh siapapun Dan saya juga ingin Mengubah stigma masyarakat Agar masyarakat disana Lebih baik lagi Tidak terfikirkan dengan Omongan masyarakat yang Katanya desanya itu Desa kriminalitas Begitu Jadi sama-sama kita bangun Daerah kita Gak cuman di tempat saya jabat Cuman di Lampung Kita bangun Daerah kita dengan citra yang baik Begitu teman Ya jadi Di dalam perjalanan kesana juga Kita sempat masih buka jalur Dikarenakan kita Membawa mobil besar ya Jalannya masih sempit banget Disitu Ya teman teman Jadi kita sudah hampir tiba Di lokasi ya Yang akan kita tuju Ya dikarenakan Mobil bus ya Susah untuk masuk ke Trek ini Jadi kita trekking Pake kaki aja ya Jadi di lokasi juga Saya kemarin bertemu dengan Seseorang yang Menurut saya Itu adalah seorang yang Sangat berpengaruh Jadi kemarin saya sempat Interview Seorang mantan Begal Ya seorang mantan Begal Tapi cukup menginspirasi Karena dia ingin Membangun desanya Untuk menjadi lebih baik lagi Pak Mako Yusuf disini Sebagai apa Pak? Kalau di desa Saya sebagai BPD Kalau di perguruan Sebagai Pumasnya Saya menarik tentang sejarah Jabung itu Sebenarnya seperti apa sih Pak? Jabung Namanya Jabung itu Awal mula Memang tidak ada Kenakalan Kenakalan Khususnya Masalah Kenakalan Kenakalan kita Kalau istilah orang Lampung Kalau dia zaman maling Hanya maling Ya Seperti Padi Kayak dulunya Nah semenjak datangnya Penduduk baru Sudah ada Pohkan Ada Begal Jadi Makin banyak penduduk Makin banyak juga Campuran Suku Makin jadi Kenakalannya Kenakalannya Nah yang ingin saya tanya Pak Ini gimana tanggupan Bapak Tentang Stigma masyarakat Yang Jabung itu Dinilai sebagai Tempat kejahatan Kayak Banyak diberitakan Yang membuat berita Tentang Jabung itu Ya intinya Jabung itu Tempatnya Kejahat Itu mungkin Ada pihak-pihak tertentu Yang sengaja Memperburuk Nama Jabung Misalnya Jabung itu jahat Ya Silahkan Orang-orang itu Masuk ke Jabung Jangan Sungkan Masuk ke Jabung Jangan merasa takut Siapapun orangnya Ya Silahkan Masuk ke Jabung Saran buat teman-teman Ada gak Pak? Kita jangan Memandang Sebelah mata Kepada Kawan-kawan kita Yang pernah Melakukan kejahatan Ya Bahkan kita Harus berjuang Bagaimana cara Dia akan Kembali Baik Dan juga kita Mengatakan Pengalaman kita Kepada adik-adik kita Agar supaya Tidak meniru kita Tidak ikut melanggar Yang pernah dilakukan Yang tidak benar Disini juga Mereka punya hashtag Yaitu Jabung Bangkit Keren Semoga Bangkit beneran ya Ya disini juga Saya sudah bersama teman Yang kemarin Saya kesana Bareng-bareng Untuk mengunjungi Yang katanya Lokasi begel Langsung aja Kita undang nih Bang Hoki Hajjansawahab Ya jadi Ini Bang Hoki Ini kemarin Yang mengajak saya Untuk berkunjung Ke Jabung ya bang Silahkan bang Cerita kemarin Gimana Awalnya Bulan lalu Saya diajak oleh Seorang kawan juga Datang ke Jabung Tentu awalnya Saya was-was Karena Apa yang saya baca Apa yang saya dengar Kampung ini Adalah kampung Yang Konon katanya Banyak Penduduknya Berprofesi Atau Menjadi begel Tapi pandangan itu Berubah Ketika saya Datang kesana Dan melihat Sebenarnya Ya saya tidak bilang Disana tidak ada begel Tapi Hanya sebagian kecil saja Lalu kemudian Seluruh Tempat Atau seluruh Wilayah di Jabung itu Dikenal dengan Stigma kampung begel Yang saya temui Banyak orang baik Disana Ada banyak semangat Perubahan Disana Makanya saya Kemudian berpikir Tentunya Kita harus bersama-sama Melakukan Sesuatu Bersama mereka Mereka Tidak bisa Sendirian Termasuk Salah satunya Saya mengajak Pak Abi Yang juga Sangat dikenal Anak-anak muda Punya banyak subscriber Untuk melihat Sisi lain Dari kampung ini Tapi jujur Saya juga seneng Bang Oh ya Seneng Karena Ya Karena kalau saya Saya tahu Daerah Jabung itu Tapi kan Karena stigma Masyarakat yang begitu Saya jadi takut Untuk mengunjungi daerah itu Ya pasti Semua orang yang awalnya Diajak ke sana Tentu akan berpikir Aman gak ya Aman gak ya Aman gak ya Tentu udah sampai sana Biasa-biasa aja Ya normal Ya biasa-biasa Di tempat lainnya Bahkan Masyarakatnya pun Ya ramah Begitu Ya Sama persis Ya mungkin Kalau emang stigma Orang masyarakat Begitu terus Ya gak ada Berhubunginan Ya pasti Kalau stigma itu Tidak diubah peran-peran Maka Daerah itu akan Sulit berkembang Iya pastinya Kemudian Masyarakatnya Akhirnya hidup Dalam stigma Terus-menerus Nah karena mereka Kemudian punya inisiatif Membangun objek wisata desa Ya karena itulah Saya ajak Fabi Yang punya program Jelajah Negeri Untuk melihat sisi lain Tentu saja Kita tidak Menihai dari Satu aspek Tentang indah atau tidak Bagus atau tidak Ya itu juga Aku sering bilangin sih bang Setiap perjalananku Setiap di travelingku Mau perjalanan kita Bagus atau enggak Mau dapat pemandangan Bagus atau enggak Ya gak apa-apa Nikmatin aja Yang penting Di setiap perjalanan itu Kita dapat apa Dapat pelajaran apa Begitu Jadi gak selalu Di dalam traveling saya Dalam trip vlog saya Gak selalu tentang keindahan Begitu Saya menunjukkan juga Perjalanan juga Indah loh Kalau kita jalanin Dalam perjalanan juga Banyak pelajaran Yang bisa kita dapat Begitu Pesan terakhir bang Oke Kira-kira Apa yang disampaikan Ke masyarakat Ini enggak Enggak di lampung aja ya Ini menjuruh Ya di Kita harus melihat Segala sesuatu Secara utuh Dengan gacam mata Yang lebih terbuka Dengan hati Yang berempati Bahwa Seperti yang Pak Bih sampaikan Kriminalitas itu Bisa terjadi Dimana saja Oknum itu Bisa ada Dimana saja Ada hal yang lebih baik Yang bisa kita lihat Juga bahwa Masih banyak Orang-orang baik Yang ingin melakukan Perubahan untuk Kampungnya Untuk keluar dari stigma Yang mereka Terima selama ini Oke Oke Ya intinya Disini kita ingin Merubah stigma Masyarakat Kita Ingin Membangun Tempat Yang katanya Daerah kriminalitas Untuk menjadi lebih baik Bukan berarti Kita berbicara Di tempat itu Enggak ada kriminalitas Pasti ada Di setiap tempat Pasti ada Nah makanya Dari itu Kita ingin mengubah Stigma itu Supaya warga Disana juga Lebih baik Begitu Pas Pasti Oke Mungkin cukup sekian ya bang Jadi terima kasih Buat teman-teman Sudah Selalu merikmati Jelajah negeri Yang saya jalanin ya Jadi saya buat video Suka-suka saya Mau upload kapan Suka-suka saya Jadi waktu sempat Saya buat video Ya saya buat video Begitu Oke teman-teman Mungkin yang terakhir ya Saya ingin mengajak Teman-teman Untuk membaca Buku ini Ya bang Jabung The Untold Stories Jadi Ini adalah Cerita Yang tidak terungkap Yang ada di jabung Begitu Dan teman-teman Untuk Penghasilan buku ini 100% Akan kita salurkan Ke Jabung Untuk Perkembangan Wisata Waiguru Begitu teman-teman Jadi kalian Membeli buku ini Sekalian bersedekah Menyumbang Untuk Kebaikan Di jabung sendiri ya Ini walaupun Selengan gini Diam-diam dokter Ya mungkin Cukup sekian Video pada kesempatan kali ini Kalau kalian suka sama video ini Kalian tau kan Orang sama pen Enak Like, Comment, and Subscribe Ya Ya kalau suka aja Kalau gak suka yaudah See you Bye Jabung Bangkit Ayo Kuai Guru Jabung Bangkit Ayo Kuai Guru Angin manusia Ngedo'a selama Anja dunia Sampai akhirat Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.